yang kedua saya juga mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu saya agak lama disini terhitung hari ini berarti 9 tahun 3 bulan waktu yang cukup lama itu hampir 2 periode pasangan di DPR itu mohon maaf kalau ada yang berpikir dengan waktu yang lama itu kemudian bisa memisahkan saya dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai karena ikatan batin, ikatan rasa, ikatan nilai, ikatan spirit, semangat ikatan komitmen dan ikatan keberanian untuk terus melangkah maju itu akan membuat yang berpikir seperti itu mohon maaf seperti tidurnya di siang hari tidur di siang tolong jadi sungguh saya mohon maaf saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa ANAS sudah selesai skenario boleh besar boleh kuat boleh hebat tetapi sehebat apapun sekuat apapun serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan dengan begini saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa saya ingin berpikir ke depan ke depan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan saya katakan mohon maaf tidak tidak saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi mohon maaf bukan karena saya hobi permusuhan tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan jadi hati saya sikap saya adalah sikap persaudaraan sikap persahabatan itu ingin saya garis bawahi dan mohon maaf sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal-hal lain tetapi saya menduga pak kalapas dan pak katipas itu sudah ya capek mendengarkan jadi kita lanjutkan nanti di tempat berikutnya karena tentu beliau ini tugasnya sampai disini dan terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati